Langkah pemerintah memperpanjang PPKM Jawa-Bali hingga 8 Februari mendatang dinilai tidak akan terlalu efektif. Anggota DPR pun mengusulkan agar lockdown total di akhir pekan. Usulan ini digulirkan oleh anggota Komisi 9 DPR dari fraksi Partai Amanat Nasional Saleh Daulai. Lockdown total bisa diperlakukan mulai Jumat malam hingga Senin pagi. Aturan ini bisa diterapkan di kawasan zona merah dan oranya di seluruh Indonesia. Dengan aturan ini, aktivitas warga yang tidak esensial dapat ditekan, sehingga aktivitas warga di luar rumah pun bisa berkurang. Langkah ini bukan hal baru karena telah dilakukan di sejumlah negara yang terdampak pandemi. Dan untuk membahas usulan atau wacana lockdown akhir pekan ini, sudah ada rekan Bayu Pradana di Komplek DPR-MPR Jakarta. Ya, Bayu, bagaimana perkembangan terkait dengan wacana lockdown ini? Ya, berada dari Juga Wilson, memang sejumlah evaluasi ini masih dilakukan oleh Jakarta yang mengingat juga kurva dari kasus COVID-19 yang masih terjadi di Jakarta. Ini masih terus melalui jatuh tinggi. Sejumlah masukan pun diberikan untuk Jakarta di antaranya yaitu dari anggota Komisi 9, Pak Sipan, ada Saleh Daulai yang menyebutkan bahwa nantinya apabila diperlukan Jakarta ini harus melakukan lockdown di akhir pekan. Untuk mengetahui lebih detail dan juga lebih lanjut, seperti apa sebenarnya ide untuk melakukan lockdown di akhir pekan ini, kebetulan saya sedang bersama dengan Bang Saleh Daulai. Sehat Bang? Sehat, Bang. Alhamdulillah. Bang, bisa dijelaskan, Bang, apa yang menjadi perbedaan dari lockdown di akhir pekan, seperti ide yang disebutkan, dan juga SDB dari KPK, dan selama ini sudah berjalan. Jadi selama ini kan, kalau kita lihat, SDB mampu, itu kan belum mampu untuk menurunkan orang yang terpapar COVID-19 secara umum. Bisa jadi karena masalahnya, mungkin regulasinya tidak terlalu ketat, kemudian pengawasannya juga tidak ketat, kemudian kesadaran masyarakat juga belum ketat, seperti itu. Maka ini tidak bisa mengurangi. Maka saya berpikir kita bisa melakukan lockdown air pekan. Apa yang dimaksud dengan lockdown air pekan ini adalah, kita lockdown total tutup pintu, rumah, semua, nggak boleh keluar setelah pukul 20.00 pada hari Jumat sore. Jadi Jumat sore itu Jumat malam, nggak boleh katakan seperti itu, pokoknya setelah pukul 20.00, orang harus masuk ke rumah. Kemudian Sabtu pagi, sampai malamnya, dan seterusnya, sampai juga minggu, juga begitu, sampai nanti dia dibuka lagi lockdownnya itu hari Senin pagi pukul 5.00. Sampai Senin pagi pukul 5.00. Iya, jadi dengan begitu, ini kan lockdown ini menjadi lockdown total, tapi lockdown totalnya di akhir minggu saja. Mengapa kita memilih lockdown akhir pekan? Ya sekaligus juga untuk mengantisipasi supaya perekonomian kita tidak terganggu. Karena selama ini kan lockdown total itu kelihatannya dihindari, ya, untuk ambil kebijakan seperti itu, karena untuk mengantisipasi jangan sampai mengganggu, apa namanya, perekonomian kita. Nah karena itu, kalau dengan lockdown akhir pekan itu, kita masih tetap bisa bekerja, Senin, Selasa, Rabu, Kami, Jumat, sebagaimana biasanya, kemudian nanti akhir pekannya kita tidak boleh keluar. Kalau ada masyarakat yang keluar, ya tentu harus dikasih sanksi yang tegak, termasuk dihantar yang denda dan sebagainya. Saya yakin, jika dua hari tiga malam orang tidak keluar rumah, itu akan lebih banyak dampaknya. Karena selama dua hari tiga malam itu, tidak ada penyebaran virus sama sekali antara orang per orang, karena mereka semua di rumah masing-masing, katakanlah semacam isolasi mandiri. Nah, ini kan jauh lebih baik, ya, dibandingkan yang seperti sekarang. Ini PPKM-nya ini kan nanti dia sampai, kemarin sampai jam 7 malam, kemudian sekarang diperpanjang sampai jam 20 malam. Nah, tapi orang kan masih tetap datang ke mal, akhir pekan malah rame datang ke mal itu. Kemudian orang masih bisa belanja-belanja dan seterusnya. Nah, ini kan kalau misalnya kita buat lockdown akhir pekan, yang itu kan tidak ada. Jadi, karena itu menurut saya, ini bisa menjadi salah satu alternatif yang bisa dilakukan oleh pemerintah dan kita semua, sehingga kita bisa memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Itu dulu kuncinya. Nah, kemudian tentu ya, dibaringkan dengan itu, ya tadi aturan-aturan PPKM itu boleh juga diterapkan selama masa lockdown akhir pekan ini. Misalnya termasuk diantaranya, orang nggak boleh lagi misalnya berbelanja setelah pukul 20. Itu hari biasa. Kemudian orang tetap harus menjaga jarak, mencuci apa namanya, harus mencuci tangan, kemudian pakai masker. Itu terus dipakai semua. Nggak ada yang berkurang dari apa yang diterapkan dalam protokol kesehatan. Termasuk tracing, testing, dan treatment. Itu tetap kita lakukan dengan baik. Jadi ditambahkan saja di akhir pekan agar benar-benar di-stop kegiatan? Iya, selama akhir pekan itu semua orang di-lockdown dulu. Dan ini sebetulnya bukan sesuatu yang baru. Sudah pernah diterapkan di Turki. Jadi kota-kota besar di Turki itu menerapkan lockdown akhir pekan. Dan saya sudah pernah mendengar penjelasan dari orang Turki langsung, ini dampaknya luar biasa. Ada artinya penurunan orang yang terpapar COVID-19 itu juga sangat dirasakan oleh mereka. Nah, langkah baiknya kalau kita ini coba juga. Yang penting kan urusan ini adalah urusan disiplin dan ketegasan saja. Bagaimana kita mengatur ini bisa berjalan dengan baik. Bang, Turki menjadi salah satu negara dengan kota-kota di sana yang menjadi ide abang akhirnya untuk diterapkan juga di Jakarta. Tapi Turki ini melakukan juga untuk tetap meningkatkan pariwisata di sana. Di antaranya pada akhir pekan malam ini para turis dibebaskan untuk menikmati di Turki sendiri, pariwisata di Turki. Apakah hal yang sama juga akan terjadi di Jakarta atau berbeda sedikit nih bang? Kalau di lockdown akhir pekan yang dilakukan oleh Turki itu enggak ada orang wisata walaupun akhir pekan. Saya ke sana makanya saya tahu. Jadi saya berkunjung ke situ dan saya tahu persis bahwa enggak ada akhir pekan. Jadi mulai dari Jumat, Sabtu, Minggu itu memang enggak ada kegiatan. Orang dia di rumah, kalau orang yang tinggal di hotel ya di hotel saja. Silahkan, walaupun dia turis ya di hotel saja. Tapi dia nanti kalau hari-hari biasa silahkan sampai jam 9 malam. Mereka melakukan itu ya kegiatan seperti bang. Kalau turis ya turis ya sampai jam 9 malam. Tapi di luar itu enggak boleh ya terutama di akhir pekan itu. Jadi benar-benar clear ya bang? Clear, mau orang asing kah, mau orang lokal atau siapapun itu tetap. Dan itu tegas karena mereka juga saya lihat teknologinya lumayan. Ada CCTV di mana-mana, ada punisi juga banyak yang menjaga. Sehingga memang aturan bisa diterapkan dengan baik. Apapun itu tentunya kita harapkan nanti apapun caranya kita tentunya berusaha untuk memutuskan rantai penelaran COVID-19. Terima kasih Bang Sawe. Sehat lalu Bang dan selamat kembali beraktifitas. Dan seperti itu ternyata kejelasan ide dari melakukan lockdown akhir pekan di Jakarta. Dan tentunya bagaimanapun caranya dan bagaimanapun usaha yang dilakukan oleh pemerintah maupun berbagai pihak lain. Tentunya juga yang menjadi salah satu cara penting untuk memutus virus COVID-19 di Jakarta maupun juga di Indonesia adalah yang penting adalah dengan kesadaran pribadi untuk tetap menerapkan protokol kesehatan, menerapkan 3M bagi masyarakat. Benedetta dan Wilson. Baik, terima kasih Bayu atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa ribuan pengusaha warung tegal di wilayah Jabodetabek terancam gulung tikar di awal tahun 2021. Merosotnya penghasilan selama masa pandemi menjadi salah satu faktor. Salah satu warteg di kawasan Cikini, Jakarta Pusat mengalami penurunan pendapatan hingga 50% selama masa pandemi. Hal serupa juga dialami sejumlah pengusaha warteg di wilayah Jabodetabek. Pengusaha warteg terancam gulung tikar lantaran tidak mampu membayar uang sewa gedung dan cicilan modal di bank.